Hai guys, welcome and welcome back to my channel with me Mel Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam karena sehat dan happy selalu Untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video aku tapi belum subscribe Jangan lupa setelah kamu nonton video ini Ditekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru Terima kasih Lakvinder Cima tewas di South Hall, London Barat Lakvinder dibunuh oleh mantan kekasihnya yaitu Lakvir Singh Lakvir Singh memasukkan racun Akonite ke dalam kari yang dimakan oleh Lakvinder Karena hal tersebut, Lakvir diberi julukan pembunuh kari Kasus ini tercatat sebagai kasus yang tidak biasa Lakvir sudah merencanakan pembunuhan ini dengan sangat matang Lakvir harus melakukan perjalanan ke India Demi mendapatkan racun Akonite Suami Lakvir usianya lebih muda Dan suaminya menderita kanker Selama 16 tahun, Lakvir menjalin hubungan terlarang dengan Lakvinder Cima Sedikit informasi ya guys mengenai Lakvinder Lakvinder ini merupakan imigran dari India Dia berharap bisa mengubah nasibnya di London Keluarga Lakvinder banyak yang berada di London Kakak perempuan Lakvinder menikah dengan kakak iparnya Lakvir yang merupakan selingkuhannya Sebelum Lakvinder memiliki kediaman sendiri di London Lakvinder tinggal bersama dengan Lakvir Karena seperti yang aku bilang sebelumnya ya guys Kalau mereka sebenarnya kan masih ada hubungan keluarga Dari situlah awal perselingkuhan antara Lakvir dan Lakvinder terjadi Lakvir berharap setelah suaminya meninggal Dia bisa hidup bahagia dengan Lakvinder Singkat kata, akhirnya Lakvinder pindah dan mengontrak rumah Lakvinder bekerja sebagai housekeeper Setiap harinya, Lakvir mengunjungi kediamannya Lakvinder Untuk bebersih rumah, memasak, melayani Lakvinder selayaknya seorang suami Padahal dia sudah punya suami yang sedang berjuang melawan kanker Hingga pada tahun 2008 Lakvinder dipertemukan dengan seorang wanita yang bernama Gurjet Chong Dan pada saat itu, Gurjet berusia 19 tahun Perbedaan usia antara Gurjet dan Lakvinder cukup jauh Mereka sangat cocok dan bahagia Hingga mereka merencanakan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan Semua keluarga besar Lakvinder sangat mendukung rencana pernikahan Gurjet dan Lakvinder Di balik kebahagiaan Lakvinder Ada seorang wanita yang sangat cemburu dan murkah yaitu Lakvir Selama ini Lakvir sudah membayangkan Pernikahannya dengan Lakvinder setelah suaminya meninggal Lakvir memohon kepada Lakvinder Untuk membatalkan pernikahannya dengan Gurjet Dan kembali kepadanya Lakvir sangat kecewa Setelah 16 tahun menjalin hubungan terlarang Dicampakan begitu saja dengan Lakvinder Lakvinder tidak menghiraukan keinginan Lakvir Untuk membatalkan pernikahannya dengan Gurjet Malahan Lakvinder mengatakan kepada Lakvir Untuk move on dan kembali kepada suaminya Lakvinder ingin memiliki kehidupan yang baru dengan Gurjet Lakvir tidak segan-segan mendatangi kediaman Lakvinder Mengancam untuk membunuh Lakvinder dan kekasihnya Di awal tahun 2008 Lakvir pergi ke India demi mendapatkan racun aconite Atau aconitum yang berasal dari tanaman aconite Tanaman ini sangat berbahaya Terutama akarnya Karena di dalamnya mengandung serangkaian alkaloid Jadi jika dikonsumsi Mampu menghancurkan sistem saraf dan jantung Setelah Lakvir kembali dari India Tepatnya seminggu sebelum hari Natal Lakvir mengunjungi kediamannya Lakvinder Lakvir menghangatkan makanan untuk Lakvinder Sesaat sehabis menyantap makanan tersebut Lakvinder langsung mual, muntah-muntah Dan seluruh badannya terasa mati rasa Lakvir langsung membawa Lakvinder ke rumah sakit Selama di rumah sakit Lakvir merawat dan menemani Lakvinder Mungkin dia mau menarik perhatian kepada Lakvinder Bahwa dialah yang merawat selama Lakvinder sakit Hingga pada saat kekasihnya datang Tentu sangat membuat Gurjet murka Dan mereka pun teribat percekcokan Hingga akhirnya Gurjet mengusir Lakvir Ya secara kan Gurjet itu kan calon istrinya ya Selama masa perawatan Tim medis tidak menemukan penyebab Lakvinder sakit Lakvinder setiap harinya bekerja menggunakan bahan kimia Mereka hanya mencurigai Kalau itu reaksi atas bahan kimia Yang digunakan Lakvinder selama bekerja Pada tanggal 27 Januari 2009 Lakvir mendatangi kediamannya si Lakvinder Jadi Lakvir ini kan memiliki kunci cadangan Dia bisa kapan aja datang ke rumahnya si Lakvinder Lakvir membawa masakan berupa kari Dia menyimpan masakan itu ke dalam kulkas Setelah Lakvinder dan Gurjet pulang kerja Mereka langsung menghangatkan kari itu Serta menyantapnya Sesaat setelah mereka memakan kari itu Lakvinder dan Gurjet merasa pusing Sakit perut Kaki dan tangannya mulai mati rasa Lidahnya juga mulai terasa sakit Keadaan semakin parah Dimana penglihatan semakin buram Dan muka juga sudah mulai mati rasa Dalam keadaan panik Lakvinder masih bisa menghubungi 999 Dia langsung bilang kalau mantan kekasihnya yang bernama Lakvir Meracuni dia dan kekasihnya Lakvinder juga sempat menghubungi teman dan keluarganya Untuk meminta bergegas datang ke rumahnya Lakvir ditangkap atas perbuatannya Meracuni Lakvinder dan Gurjet Lakvinder meninggal Sedangkan Gurjet nyawanya masih bisa tertolongkan Lakvinder dihukum penjara seumur hidup Dan bisa mengajukan banding setelah masa tahanannya Mencapai 23 tahun Oke guys itu tadi kasusnya Lakvir Yang meracuni mantan kekasihnya Lakvinder Beserta kekasihnya si Lakvinder Gurjet Dengan cara meracuni mereka berdua Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama video ini Sama cerita ini Jangan lupa ditekan tombol like Dan kalau kamu yang belum subscribe channel ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya kamu tahu pada saat aku upload Video dengan kasus-kasus yang sudah pasti menarik Terima kasih Tetap jaga kesehatan dan waspada Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di video dengan sejarah Sampai ketemu lagi menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.